Senior Flatting Time, kamu baik-baik saja. Mata Samei dipenuhi kekhawatiran. Ekspresi Tuo Seng serius. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, dia memuntahkan saripati darah dan menyalurkan energi ilahinya ke tubuh Flatting Time melalui telapak tangannya. Flatting Time membuka matanya dengan senyum pahit. Tuo Seng, aku sudah kehabisan tenaga. Mengapa kau membuang-buang energi ilahi dengan membakar esensi darahmu? Samei menatap Tuo Seng dengan kaget. Dia tidak menyangka Tuo Seng akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyembuhkan Flatting Time. Biaya pembakaran esensi darah seseorang terlalu besar. Jika ringan, tingkat kultivasi seseorang akan turun, dan jika berat, nyawa seseorang akan terancam. Hubungan Samei dengan Flatting Time biasa saja. Dia pasti tidak akan membakar esensi darahnya untuk menjaga Flatting Time tetap hidup. Sepertinya senior Tuo Seng benar-benar punya perasaan terhadap senior Flatting Time. Samei bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Tuo Seng. Aku ingin kamu hidup. Kata-kata Tuo Seng sederhana. Dia berbicara dengan lembut dan serius. Flatting Time berjuang keras untuk mendorong Tuo Seng menjauh dengan sisa tenaganya. Flatting Time terjatuh ke tanah karena kehabisan tenaga. Kalianlah yang ingin aku hidup. Apa kalian pikir aku tidak tahu kondisiku sendiri? Aku telah diracuni. Tidak ada harapan bagiku. Tuo Seng, kalau kau terus membakar darahmu dan menyanyiakan energi sucimu padaku, aku akan memutuskan semua hubungan kita. Tubuh Flatting Time berkedut kesakitan saat dia berbaring di tanah. Namun dia masih bisa mengucapkan kata-kata itu dalam hatinya. Tuo Seng menatap tak berdaya ke arah Flatting Time yang tengah mengerang kesakitan. Dia terdiam cukup lama sebelum berdiri, berjalan mendekati Flatting Time, dan memeluknya. Aku ingin kamu hidup. Suara Tuo Seng penuh dengan sikap keras kepala. Dia tidak menunggu Flatting Time berbicara saat dia terus membakar esensi darahnya untuk memperpanjang umur Flatting Time. Tidak peduli seberapa keras Flatting Time berjuang, lengan Tuo Seng bagai kantang. Junior Samei, kau tidak perlu membuang energi sucimu. Lindungi saja pelat formasi di tanganmu. Dan aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam masalah ini karena keegoisanku. Tuo Seng tidak melihat ke arah Samei. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Samei segera menggelengkan kepalanya, Senior Tuo Seng, mengapa Anda mengatakan ini? Kamu dan aku berasal dari ras yang sama, jadi kita harus maju bergandengan tangan. Lagipula, cakram formasi yang diberikan oleh kakak senior Zuo kepadaku sangat kuat. Aku khawatir itu adalah formasi pemecah langit tingkat sembilan. Meskipun mereka bertiga kuat, tidaklah realistis bagi mereka untuk menerobos masuk. Tuo Seng mengangguk. Dia melirik Fuming dan dua orang lainnya yang tidak berdaya di luar formasi dan merasa sedikit lega. Pada saat yang sama, dia bahkan semakin penasaran dan ragu terhadap Zuowen. Cakram Array Heaven Breaker tahap sembilan sangatlah berharga. Terlebih lagi, dia dapat merasakan bahwa cakram Array yang diberikan Zuowen kepada Samei bukanlah cakram Array Heaven Breaker tahap sembilan biasa. Ini karena formasi besar yang dibentuk oleh susunan cakram ini jauh lebih kuat daripada formasi besar tahap sembilan penghancur surga yang pernah dilihatnya di Husley. Ia menduga bahwa ini kemungkinan besar merupakan cakram susunan Heaven Breaking Stage 9. Bahkan di mata Patriark Husley, Lurenjue, cakram formasi seperti itu adalah harta yang sangat menggoda. Bahkan di klan Heksu, formasi tingkat ini sangat langka. Bahkan tuannya, Raja Naga Kekaisaran, yang merupakan salah satu dari sembilan Raja Husley, tidak dapat mengeluarkan cakram formasi seperti itu. Akan tetapi, Zuowen dengan mudahnya memberikan cakram formasi sekuat itu kepada Samei, yang membuatnya merasa tidak percaya. Mungkinkah saudara muda Zuo juga seorang master dao formasi yang kuat? Tuo Seng bahkan lebih terkejut saat memikirkannya. Meskipun Samei juga menyadari bahwa cakram formasi yang diberikan Zuowen kepadanya tidak biasa, dia tidak berpikir sebanyak Tuo Seng. Pada saat ini, Fu Ming dan dua orang lainnya yang berada di luar formasi besar juga sudah kehabisan akal. Cakram formasi di tangan Samei terlalu kuat. Mereka telah menggunakan berbagai cara, tetapi tetap saja tidak dapat memberikan pengaruh apapun pada formasi besar itu. Fu Ming, formasi pertahanan ini terlalu kuat. Bahkan lebih kuat dari formasi Heaven Breaking Stage 9 yang pernah kulihat. Aku menduga bahwa ini adalah formasi pertahanan yang melampaui susunan tahap 9 pemecah langit. Leng Fei Fei berkata sambil mengerutkan kening. Fei Fei, penilaianmu terlalu tinggi. Apakah menurutmu ini adalah susunan tingkat abadi yang legendaris? Fu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini jelas bukan susunan tingkat abadi. Saya telah melihat susunan besar tingkat abadi dari jauh di alam yang lebih kuat, dan saya tahu betapa mengerikannya susunan besar itu. Namun, masih ada celah besar antara susunan besar ini dan susunan besar tingkat abadi. Fei Fei benar. Formasi hebat ini memang lebih kuat dari susunan Heaven Breaking Stage 9. Menurutku ini seharusnya merupakan susunan setengah langkah Eternal Level. Jian Wu Qing tiba-tiba berkata dengan serius. Kata Jian Wu Qing. Ekspresi Fu Ming dan Fei Fei sedikit berubah. Faktanya, bagi mereka bertiga, bahkan susunan tahap sembilan penghancur surga akan sulit dihancurkan, apalagi susunan setengah langkah tingkat abadi. Sekarang, semakin mustahil bagi mereka untuk menghancurkan formasi besar ini. Akan sia-sia jika mereka terus membuang waktu. Ayo pergi, kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Kata Jian Wu Qing dengan tegas. Itu belum tentu benar. Fu Ming tiba-tiba menunjukkan senyum licik dan terkekeh. Oh, Saudara Fu, apakah Anda punya ide lain? Jian Wu Qing dan Leng Fei Fei memandang Fu Ming dengan penuh minat. Momomomong, mereka berdua sebenarnya sangat tidak mau pergi begitu saja. Sebenarnya, mereka tergoda oleh susunan setengah langkah Eternal Level di tangan Samei. Bahkan klan mereka tidak pernah memiliki benda seperti itu. Lagipula, mereka yang memiliki susunan seperti itu pada dasarnya adalah klan-klan yang kuat di kerajaan itu. Mereka tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki Samei sehingga bisa memperoleh barang sebagus itu. Tentu saja, mereka tidak ingin menyerah pada mangsa yang begitu mudah. Bukankah kultifator wanita itu diracuni olehku? Apakah Anda pikir itu racun biasa? Itu racun yang telah kubuat secara diam-diam selama bertahun-tahun. Racun itu ditujukan khusus pada jiwa. Namanya, Racun Penangkap Jiwa Sembilan Ekstrim. Fu Ming tertawa sinis. Bisakah racun ini menghancurkan formasi? Leng Fei Fei bertanya sambil mengerutkan kening. Fu Ming tersenyum misterius dan berkata, kalian tinggal menonton acara selanjutnya saja. Setelah mengatakan itu, Fu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan diam-diam menatap Li Yunian, yang berada di reruntuhan. Leng Fei Fei dan Jian Wuking tidak senang dengan ketegangan yang disengaja Fu Ming, tetapi mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mereka hanya menunggu dan menonton. Setelah beberapa saat, di reruntuhan, Li Yunian, yang batuk darah, tiba-tiba tampak jauh lebih baik. Wajahnya juga kemerahan. Kakak senior Li Yunian, apakah ada racun di tubuhmu? Sa Mei menatap Flatting Time dengan bingung. Perubahan mendadak pada raut wajah Flatting Time membuatnya lengah. Di sisi lain, Tuo Seng sangat gembira melihat Li Yunian yang tiba-tiba pulih. Meskipun auranya lemah, dia sangat gembira. Bagus sekali, Li Yunian. Kamu hebat. Tuo Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya dan memeluk Li Yunian dengan erat. Namun, Tuo Seng tidak melihat cahaya merah aneh di mata Li Yunian. Of. Tiba-tiba, Tuo Seng memuntahkan setegup darah. Pinggangnya melengkung dan ia terpental. Ia akhirnya mendarat dengan keras di tepi formasi. 4062 Senior Li Yunian, kamu. Sa Mei menatap Li Yunian dengan tidak percaya. Dia baru saja berbicara ketika Li Yunian muncul di depannya seperti hantu. Sebelum Sa Mei sempat bereaksi, tangan kanan Li Yunian telah mencengkram leher Sa Mei dan mengangkatnya. Li Yunian, apa yang sedang kamu lakukan? Dia adalah Suster Junior Sa Mei. Tuo Seng berjuang untuk menopang dirinya dengan tangannya. Ia sangat marah saat melihat pemandangan di hadapannya. Namun Li Yunian mengabaikan kata-katanya dan merebut pelat formasi dari tangan Sa Mei. Oh tidak. Jantung Sa Mei berdebar kencang. Dia berjuang untuk mengambil kembali pelat formasi dari Li Yunian. Tatapan mata Li Yunian dingin. Dia melempar Sa Mei seperti sampah dan mendarat tidak jauh dari Tuo Seng. Tutup pelat formasi. Tiba-tiba, suara dingin dan mengejek datang dari luar formasi. Sa Mei dan Tuo Seng melihat ke arah suara itu. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemilik suara itu tidak lain adalah Fuming. Mata Li Yunian tidak fokus. Dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan Fuming dan menutup pelat formasi. Riak-riak Arai Dao di sekitar reruntuhan tiba-tiba beriak hebat. Kemudian lapisan riak-riak Arai Dao itu lenyap begitu saja. Kemarilah dan berikan padaku pelat formasi. Mata Fuming dipenuhi semangat saat ia memerintahkan Flatting Time. Li Yunian masih linglung. Dia berjalan kaku ke arah Fuming. Apa yang kau lakukan pada Li Yunian? Tuo Seng sangat marah. Dia menyerang Li Yunian tanpa mempedulikan nyawanya. Teman kultifator, padamkan apinya. Mengapa kamu begitu marah? Leng Fei Fei mencibir. Tangannya yang ramping bagaikan batu giok melesat keluar dari kehampaan. Tangan itu seakan menembus kehampaan dan mendarat ringan di dada Tuo Seng. Tuo Seng tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ia merasa dadanya mati rasa, dan tubuhnya membeku di tempat. Kemudian, ia terkejut mendapati kristal-kristal es muncul dari telapak tangannya di dadanya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es. Tuo Seng yang lebih tua. Sa Mei berteriak sedih. Dia tidak menyadari bahwa Jian Wuking tanpa sadar telah muncul di belakangnya. Jangan bersedih. Kamu akan segera bersama mereka. Suara dingin Jian Wuking terdengar. Tangan kanannya yang ramping membentuk jari pedang dan menusuk ke arah punggung Sa Mei. Pencapaian Jian Wuking dalam ilmu pedang sangatlah tinggi. Pedang Qi yang sangat tajam dan kuat terkondensasi pada jari-jari pedang tangan kanannya, seolah-olah itu adalah pedang dewa terkuat di dunia. Tubuh Sa Mei bergetar hebat. Dia ditekan oleh aura kuat Jian Wuking dan tidak bisa bergerak. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah berdiri di sana dan menunggu pedang Jian Wuking menembus jantungnya. Sa Mei tersenyum getir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari gerakan mematikan ini. Yang menantinya hanyalah kematian. Tetapi yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa jari pedang Jian Wuking masih belum mampu menembus jantungnya. Fu Ming, Jian Wuking, Leng Fei Fei, bukankah kalian terlalu berlebihan? Kami, Husli, sudah cukup mempermalukanmu dengan mengizinkanmu memasuki Ghost King Ridge. Bukan saja kau tidak tahu terima kasih, tapi kau juga membantai anak buah Husli setelah memasuki Ghost King Ridge. Kau sedang mencari kematian. Suara dingin dan dalam datang dari belakang Sa Mei. Baru saat itulah Sa Mei menyadari bahwa seorang pemuda berjubah biru mewah telah muncul di depan Jian Wuking tanpa disadari. Tangan kanan pemuda itu memancarkan kilatan petir kemasan. Dia mencengkeram tangan kanan Jian Wuking, mencegahnya memasuki punggung Sa Mei. Dia adalah yang terkuat di generasi muda Husli, Lei Ling. Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas masuk dari luar hutan batu dan muncul di sekitar runtuhan. Termasuk Lei Ling, totalnya ada enam orang. Murid Raja Beruang, Zhong Tuo, termasuk di antara kenamnya. Jian Wuking mendengus dingin. Dia membalikkan tangan kanannya dan pedang ki yang tajam meledak. Lei Ling sedikit mengernyit. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan tangan Jian Wuking dan menyebarkan pedang ki di depannya. Jian Wuking dan Leng Fei-fei keduanya mundur ke sisi Fuming dan menatap dingin ke arah Lei Ling dan yang lainnya. Terima kasih, kakak senior Lei Ling, karena telah menyelamatkan hidupku. Mei segera membungkuk pada Lei Ling. Lei Ling melambaikan tangannya dan berkata, Adiksa Mei, kamu terlalu sopan. Kamu dan aku sama-sama Husli. Tentu saja, aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Dengan itu, Lei Ling juga memperhatikan Tuo Seng, yang membeku dalam es, dan Flating Time, yang berdiri di samping Fuming seperti sayuran. Dia sangat marah. Hai, Lei Ling, betapa banyaknya barisan. Dengan cara ini, semua murid Raja ke-9 ada di sini. Kata Fuming acuh tak acuh. Fuming, kalian bertiga sudah keterlaluan. Bing Yu, yang awalnya diam, menatap Fuming dan dua orang lainnya dengan tajam. Dia berteriak keras kepada mereka untuk pertama kalinya. Terjatuh ke laut. Tidak, tidak, tidak. Ini baru permulaan. Kami berencana untuk menghancurkan semua pengikut Husli di Ghost King Ridge. Kita baru saja membunuh belasan orang. Kita belum bertindak berlebihan. Fuming tertawa. Wajah Lei Ling dan yang lainnya menjadi gelap. Fuming terlalu sombong. Dia ingin menghancurkan semua murid elit Husli di Ghost King Ridge. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Fuming. Dengan kalian bertiga saja, apakah kalian pikir kalian bisa mengalahkan pasukan gabungan murid-murid Husliku? Zong Tuo mendengus. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya di udara. Gulungan itu melayang di udara dan sungai bintang mengalir keluar darinya. Titik-titik cahaya di sungai itu melayang di udara, lalu langsung jatuh dan berubah menjadi sosok-sosok. Dalam sekejap, puluhan sosok muncul di belakang Lei Ling dan yang lainnya. Mereka pada dasarnya adalah para petani paling elit dari generasi muda di Husli. Oh, jadi begitulah adanya. Tidak heran kita tidak bertemu siapapun setelah membunuh beberapa dari mereka. Jadi kamu menyembunyikan mereka di gulungan angkasa. Fuming menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat. Dengan jumlah kalian yang sedikit, tidak cukup bagi kami untuk membunuh. Kalimat Fuming berikutnya benar-benar menyulut kemarahan Lei Ling dan yang lainnya. Orang ini terlalu sombong. Apa yang kita tunggu? Ayo serang bersama dan bunuh bajingan ini. Apa yang perlu dibanggakan? Kalian hanya bertiga. Mudah bagi kami untuk membunuhmu. Petik 2.2 Perkataan Zouan langsung menggemparkan kerumunan. Sebagian besar kultifator muda di Husli sangat marah. Tanpa menunggu perintah Lei Ling, mereka semua mengeluarkan senjata ilahi mereka dan bergegas menuju Fuming dan yang lainnya. Ekspresi Lei Ling berubah. Ia ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat. Orang-orang di Husli sudah berlarian keluar seperti kuda liar. Di sisi lain, Fuming dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka penuh dengan antisipasi. Fei Fei, Wu Qing, jangan berkelahi denganku. Orang-orang ini milikku. Fuming menyeringai dan berkata kepada Leng Fei Fei dan Jian Wu Qing. 4.063 Fuming menata puluhan orang yang berlari ke arahnya dan mengjilat bibirnya. Matanya menyala dengan niat membunuh. Dia menghentakkan kakinya dan kabut beracun berwarna ungu hitam yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Susunan racun kepala hantu. Suara dingin Fuming terdengar perlahan. Kemudian, kabut beracun berwarna hitam keungguan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Setelah diamati lebih dekat, bentuk yang dibentuk oleh kabut hitam keungguan itu tampak seperti kepala hantu dari jauh. Ah ah ah! Teriakan memilukan tiba-tiba terdengar. Para kultifator muda yang menyerbu ke dalam Ghost Head Poison Array jatuh ke tanah satu per satu. Tangan mereka terus menggaruk tubuh mereka hingga tubuh mereka berlumuran darah dan luka. Semuanya berdarah dari tujuh lubang mereka. Susunan racun kepala hantu terlalu aneh. Begitu seseorang diracuni, seluruh tubuhnya akan gatal dan merasakan sakit yang luar biasa. Adapun para kultifator yang awalnya tertinggal di belakang, mereka buru-buru menghentikan tubuhnya dan mulai mundur dengan cepat. Namun Fuming jelas tidak akan membiarkan mereka berhasil. Dia melangkah maju dan muncul tidak jauh dari para kultifator ini seperti hantu. Lalu, kesepuluh jarinya bergerak seolah-olah sedang memainkan musik surgawi. Kemudian, para kultifator yang telah mundur terkejut saat mendapati bahwa Ghost Head Poison Array tiba-tiba membuka mulutnya. Seolah-olah telah berteleportasi, ia muncul di belakang mereka dan menelan mereka semua dalam satu tegukan. Racun yang kuat itu memengaruhi mereka, menyebabkan mereka langsung keracunan dan melolong kesakitan. Hanya dalam waktu lima tarikan napas, para pembudidaya elit dari Huse Lee yang mengepung Fuming semuanya mati. Hanya Lei Ling, Bing Yu, Zhong Tuo dan sisanya yang tidak terpengaruh karena mereka tidak bertindak gegabuh. Mengaum. Ghost Head Poison Array membuka mulutnya yang ganas dan meraum di udara, menyerbu ke arah Lei Ling dan yang lainnya. Lei Ling mendengus dan melangkah maju. Golden Divine Lightning menyelimuti seluruh tubuhnya dan banyak sekali petir yang keluar, membuatnya tampak perkasa dan luar biasa seperti dewa. Za-za-za. Petir yang mengerikan menyambar keluar dari tubuh Lei Ling dan melonjak ke udara, meledak menjadi lautan petir emas yang mengerikan. Petir ilahi emas yang tak terhitung jumlahnya mendarat di arah racun kepala hantu dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, susunan racun ini terlalu mengerikan. Meskipun telah dibubarkan oleh petir ilahi emas, sebagian besar pembudidaya yang terkena racun sudah mati. Fuming, kamu pantas mati. Mata Lei Ling memerah. Melihat anggota klannya dibantai di depannya, dia sangat marah dan ingin segera membunuh Fuming. Lei Ling tidak ragu-ragu. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya bermandikan petir ilahi. Seperti dewa, dia menyerang Fuming. Senyum jahat muncul di bibir Fuming. Lei Ling, aku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kau bukan lagi lawanku. Setelah berkata demikian, Fuming juga bergegas keluar. Kabut hitam keungguan menyembur keluar dari tubuhnya, dan kabut ini menampakkan berbagai macam kepala yang buruk rupa dan ganas. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Fuming dan Lei Ling bertabrakan. Petir ilahi berwarna emas dan kabut hitam keungguan bertabrakan dengan hebat, seolah-olah mereka adalah dua dunia yang terpisah dengan jelas. Itu adalah pemandangan yang spektakuler di langit. Dalam sekejap, Fuming dan Lei Ling telah bertukar lebih dari sepuluh pukulan. Setiap kali mereka bertukar pukulan, riak energi yang meledak sangat mengerikan, dan ruang di sekitarnya terkoyak dan runtuh di area yang luas. Dan mereka berdua mengerahkan segenap kemampuan, melepaskan iblis ilahi mereka masing-masing. Iblis ilahi Fuming adalah cacing hitam bersayap enam. Cacing hitam ini tampak seperti kumbang, dan ada enam mata hitam di bagian depan baju besi daging yang keras. Di sisi lain, iblis ilahi milik Lei Ling adalah palu petir emas yang besar. Palu itu diselimuti oleh petir emas yang pekat, dan auranya seperti pelangi. Palu itu tampak sangat menakutkan. Setelah pertarungan antara Lei Ling dan Fuming, kedua Gadvin saling bertarung dengan sengit di langit, menyebabkan riak-riak energi mengerikan meletus seperti ombak. Bingyu diam-diam menyaksikan pertarungan antara Fuming dan Lei Ling. Dia sedikit mengernyit. Tatapan matanya sangat tajam, dan dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Lei Ling sedikit tidak beruntung. Bingyu mendengus dingin. Rambutnya yang panjang berkibar tanpa angin, dan bayangan senjata ilahi muncul di sekelilingnya seperti badai, mengelilinginya di tengah. Kaki kanan Bingyu menginjak tanah dan melesat bagaikan anak panah, menyerbu ke arah pertarungan Fuming dan Lei Ling. Namun tidak lama setelah Bingyu melesatkan tembakannya, ia dihadang oleh cahaya pedang yang mengerikan. Bingyu tidak punya pilihan selain mundur dan menghindari cahaya pedang. Dia melihat ke arah kultifator wanita yang tidak jauh darinya, dan dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Jian Wu Qing Bingyu sedikit mengernyit, dan menatap kultifator wanita itu dengan ketakutan. Jian Wu Qing adalah kultifator terkuat di antara generasi muda di Purple Merach. Pedang dao miliknya sangat kuat, dan jauh lebih mengerikan daripada kultifator pedang pada umumnya. Bingyu, kamu adalah satu-satunya di antara generasi muda di Husli yang menguasai dao senjata. Saya mengolah dao pedang sendirian, dan itu adalah cabang dari dao senjata. Sekarang, aku berencana untuk bertanding denganmu dan melihat apakah kau sekuat yang dikatakan rumor. Jian Wu Qing perlahan menarik pedang ilahi di punggungnya. Langkah kakinya ringan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia seperti pelangi, melintasi langit dan langsung muncul di depan Bingyu. Ekspresi Bingyu tampak buruk, tetapi dia bereaksi cepat. Dia segera mengeluarkan berbagai senjata ilahi dari cincin spiritualnya. Dia memiliki banyak senjata ilahi, dan jumlahnya ada 108 pedang, tombak, dan tombak panjang. Dentang, Dentang. Tangan kanan Jian Wu Qing bergetar, dan pedang ilahi itu menebas, berubah menjadi bayangan pedang yang mengerikan. Kemudian, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak di antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, Leng Fei Fei juga menyerang. Sa Mei, Zhong Tuo, dan murid-murid sembilan Raja Husli lainnya semuanya menyerang dan bertarung dengan Leng Fei Fei. Leng Fei Fei sangat kuat. Dia tidak dirugikan saat melawan enam orang, dan dia bahkan mampu menekan ke enam orang itu. Dia sempat menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Setelah sekitar sepuluh ronde, Leng Fei Fei menjadi orang pertama yang muncul sebagai pemenang. Tiga sosok dipukul di dada oleh Leng Fei Fei dan langsung berubah menjadi tiga patung es. Oh tidak, kita bukan tandingannya. Lari. Zhong Tuo terkejut ketika melihat ketiga temannya terluka parah. Dia mengabaikan Sa Mei dan kultifator lainnya dan berbalik untuk lari. Zhong Tuo, kamu. Sa Mei dan kultifator lainnya sangat marah. Zhong Tuo begitu pengecut sehingga dia melarikan diri begitu saja. Bagaimana mereka berdua bisa menghentikan Leng Fei Fei? Leng Fei Fei menatap dingin sosok Zhong Tuo yang melarikan diri. Dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia dengan cepat muncul di depan Sa Mei dan kultifator lainnya. Dia melukai kultifator itu dan mengubahnya menjadi patung es. Dia tidak memukul Sa Mei terlalu keras. Sebaliknya, dia mengeluarkan rantai emas dan mengikat Sa Mei. Setelah itu, dia segera mengejar Zhong Tuo. Tak lama kemudian, Leng Fei Fei berhasil menyusul Zhong Tuo. 4064 Setelah Leng Fei Fei menghabisi Zhong Tuo, Jian Wu Qing dan Bing Yu juga telah menyelesaikan pertarungan mereka. Setelah badai bayangan senjata yang mengerikan itu hancur total, sosok Bing Dip muncul di udara dalam keadaan menyedihkan. Memotong. Suara dingin Jian Wu Qing terdengar dari atas Bing Yu. Kemudian, sebuah pedang suci jatuh dari atas dan menembus tubuh Bing Yu. Bing Yu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Setelah pedang suci menembusnya, pedang itu menjepitnya ke tanah. Bing Yu, kemampuan senjatamu terlalu lemah. Kau jauh dari Raja Senjata Ilahi. Jian Wu Qing mendarat tidak jauh dari Bing Yu dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bing Yu begitu marah hingga dia meludahkan darah lagi dan langsung pingsan. Leng Fei Fei dan Jian Wu Qing bertemu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Di sana, kilat Ilahi Kemasan dan kabut hitam keunguan saling bertarung. Keduanya jelas terpisah di dua sisi. Di bawah dua energi yang mengerikan ini, mereka dapat dengan jelas melihat dua sosok bertarung dengan kecepatan tinggi. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang kejut energi yang meledak sangat kuat. Kekuatan Leiling telah meningkat pesat. Aku tidak menyangka dia akan bertarung dengan Fu Ming sampai sekarang. Leng Fei Fei mengerutkan kening. Jadi kenapa kalau Leiling kuat? Dia tidak bisa menjadi transformasi bintang kuno. Dia tidak bisa menjadi lawan Fu Ming. Bahkan kamu dan aku tidak memiliki peluang besar untuk menang melawan Fu Ming, apalagi Leiling. Jian Wu Qing mengejek. Keduanya menyaksikan pertarungan itu dalam diam selama beberapa saat. Akhirnya, hasilnya diputuskan. Di langit, palu petir emas ditelan oleh cacing hitam bersayap enam. Leiling, yang bermandikan petir emas, tampaknya telah mengalami pukulan berat. Dia mengerang dan tubuhnya menegang sejenak. Pada saat inilah dia akhirnya menunjukkan kelemahannya yang besar. Fu Ming menangkapnya dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Leiling. Saat telapak tangan kanan Fu Ming mengenai dada Leiling, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menembus dada Leiling. Racun. Darah hitam beracun menyembur keluar dari sudut mulut Leiling dan wajahnya berubah ungu. Dia menatap Fu Ming dengan kesakitan dan berkata dengan marah, Fu Ming, kau benar-benar hina. Setiap gerakan yang kau lakukan penuh dengan racun. Leiling sangat marah, kekuatan Fu Ming sebenarnya tidak sebaik miliknya. Namun, cara Fu Ming terlalu aneh. Ia adalah racun berjalan. Semakin lama ia bertarung dengannya, semakin banyak racun yang akan ia hirup, menyebabkan kekuatannya melemah tanpa henti. Pada akhirnya, ia diracuni dalam-dalam dan kalah dari Fu Ming. Leiling, tidakkah kamu tahu bahwa dalam perang semuanya adil? Lagipula, aku mengolah dao racun. Melepaskan racun adalah salah satu kahlian ku. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa aku hina? Fu Ming mencibir. Ekspresi Leiling berubah lebih buruk dan kesadarannya menjadi sangat kabur. Dia tetap diam dan tidak menjawab Fu Ming. Fu Kiong mendarat di tanah dan dengan santai melemparkan Leiling ke tanah seolah-olah dia sedang membuang sampah. Saudara Fu Gong, kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Kultifasimu telah mencapai setengah langkah transformasi bintang kuno, kan? Kau sudah sangat dekat dengan transformasi bintang kuno yang sebenarnya, kan? Jian Wu Qing tiba-tiba berkata. Kedua wanita itu baru saja menyaksikan pertarungan itu. Mereka dapat melihat bahwa kekuatan Leiling telah mencapai puncak tahap transformasi dewa iblis. Namun, ia masih dapat dikalahkan dengan mudah oleh Fu Ming. Ini hanya dapat berarti bahwa kekuatan Fu Ming setidaknya berada pada setengah langkah transformasi bintang kuno. Wu Qing, kamu belum pernah bertanya sebelumnya. Jika kau bertanya padaku, tentu saja aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Aku pasti tidak akan menyembunyikan hal-hal seperti itu darimu, kata Fu Kiyong sambil tersenyum tipis. Jian Wu Qing dan Leng Fei Fei tentu saja tidak percaya omong kosong Fu Ming. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun mereka terus bertanya, Fu Ming tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Mereka mungkin juga tidak bertanya. Fu Ming, bagaimana kita membagi cakram susunan ini? Leng Fei Fei tiba-tiba bertanya. Cakram arrai di tangan Samei adalah harta karun tertinggi alam abadi setengah langkah. Bagi mereka, itu terlalu berharga. Itu cukup untuk membuat mereka iri. Jian Wu Qing juga menatap Fu Ming. Tanpa sadar dia memegang gagang pedang suci di belakang punggungnya, ekspresinya penuh peringatan. Kalian berdua, jujur saja, klan Jin Sui kami menginginkan cakram susunan ini. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mengambilnya sendiri. Saya akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin klan. Klan Jin Sui kami berjanji untuk memberi Anda berdua bagian, kata Fu Kiyong. Ekspresi Jian Wu Qing dan Leng Fei-fei langsung berubah jelek. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Fu Ming ingin mengambilnya sendiri? Mengenai kata-kata bermartabat yang diucapkannya, kedua wanita itu tentu saja tidak akan mempercayainya begitu saja. Fu Ming menatap kedua wanita itu dengan acuh-ta'acuh. Tidak mungkin baginya untuk menyerahkan cakram arrai. Terlebih lagi, dia tidak takut pada kedua wanita itu. Karena dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, kedua wanita itu telah meremehkan kekuatannya. Sekarang setelah dia memperlihatkan kekuatan aslinya, bahkan jika kedua wanita itu bergabung, mereka mungkin tidak akan dapat mengalahkannya. Fei-fei, kau pintar sekali. Kau berhasil menangkap wanita ini hidup-hidup. Fu Ming memandang Samei, yang terbaring di tanah tidak jauh darinya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Leng Fei-fei berdiri di depan Samei dan berkata dengan waspada, Fu Ming, aku menangkap wanita ini. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Mata Fu Ming berkedip, tetapi dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak seburuk itu. Aku hanya penasaran. Mengapa seorang kultifator wanita biasa memiliki cakram susunan alam abadi setengah langkah? Sungguh tidak dapat dipercaya. Jian Wuking dan Leng Fei-fei juga bingung. Mereka juga merasa tidak percaya bahwa Samei memiliki cakram arrai seperti itu. Apa? Ini adalah cakram susunan alam abadi setengah langkah. Samei yang terikat dan tidak bisa bergerak berseru tak percaya saat mendengar percakapan Fu Ming dan yang lainnya. Hem, ini adalah cakram arrai milikmu. Kau tidak tahu levelnya. Leng Fei-fei mengerutkan kening. Samei tidak mendengarnya dan linglung. Kakak senior Zuo benar-benar memberikan piringan arrai yang sangat berharga itu kepadaku. Bagaimana dengan dia? Pada saat ini, Samei tidak memikirkan mengapa Zuo Wan memiliki cakram arrai seperti itu. Sebaliknya, dia khawatir tentang keselamatan Zuo Wan. Melihat Samei yang linglung, Leng Fei-fei tampak tidak senang. Dia menendang Samei dan berkata dengan dingin, Aku bertanya sesuatu padamu. Apakah kau tidak mendengarku? Atau kamu tuli? Samei melirik Leng Fei-fei dengan dingin dan menundukkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah katapun. Jelas, dia tidak ingin bekerja sama dengan Leng Fei-fei. Leng Fei-fei sangat marah. Saat dia hendak memberi pelajaran pada Samei, gerakan Fu Ming menarik perhatiannya. Ekspresi Fu Ming tampak aneh saat dia mengeluarkan cakram susunan dari cincin rohnya. Cakram susunan ini memancarkan cahaya putih yang kaya, dan gelombang fluktuasi yang kuat meledak keluar dari cakram susunan tersebut. Ada apa dengan cakram susunan ini? Mata Fu Ming penuh dengan kebingungan. Jian Wuking dan Leng Fei-fei juga sama. Mereka juga tidak dapat menemukan apa yang salah dengan cakram arrai. Tiba-tiba, cakram susunan itu bergetar hebat. Fu Ming terpaksa mundur beberapa langkah, dan tangannya tak kuasa menahan diri untuk melepaskan cakram susunan itu. 4065 Itu berpakaian hitam, dan rambut hitam sebahu berkibar tertiup angin. Fu Ming dan dua orang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan muncul di depan mereka dari susunan cakram. Terutama ketika mereka melihat wajah pemuda di depan mereka, Fu Ming, Leng Fei-fei, dan Jian Wuking tampak seperti melihat hantu. Mereka semua tampak ketakutan. Ini karena pemuda di depan mereka tidak lain adalah Zhu Wen, yang mereka lihat di penjara. Namun, Zhu Wen ini benar-benar sangat kuat. Bahkan inkarnasi raja hantu pun dihancurkan oleh orang ini. Mereka semua bingung, mengapa Zhu Wen tiba-tiba muncul di sini. Pasti ada susunan teleportasi sementara di susunan cakram ini. Fu Ming segera bereaksi. Dia pernah mempelajari formasi arrai sebelumnya. Meskipun dia tidak mahir dalam hal itu, dia dapat merasakan bahwa riak formasi arrai yang dipancarkan oleh arrai cakram dibentuk oleh arrai teleportasi sementara. Dengan kata lain, Zhu Wen telah diteleportasi ke sini melalui susunan teleportasi sementara dalam susunan cakram. Mungkinkah susunan cakram ini ada hubungannya dengan orang ini? Fu Ming dan dua orang lainnya bukan orang bodoh. Mereka langsung berpikir bahwa Zhu Wen pasti ada hubungannya dengan susunan cakram. Fu Ming bahkan menduga bahwa pemilik sebenarnya dari susunan cakram itu mungkin adalah Zhu Wen. Tidak diragukan lagi, tebakan Fu Ming benar. Zhu Wen telah memberikan susunan cakram itu kepada Samei untuk menyelamatkan hidupnya. Kakak senior Zhuo, kamu akhirnya di sini. Samei, yang sedang berbaring di tanah tidak jauh dari situ, merasa gembira saat melihat Zhu Wen tiba-tiba muncul. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Zhu Wen baru menyadari situasi Samei sekarang. Ekspresinya dingin saat dia melangkah ke sisi Samei. Dengan lambayan tangan kanannya, tali yang mengikatnya terputus dan hancur. Adik Samei, apa yang terjadi di sini? Zhu Wen melihat Lei Ling dan Tuo Seng yang terluka parah, yang telah berubah menjadi patung es, tidak jauh dari sana. Ekspresinya tampak tidak baik. Meskipun dia bertanya pada Samei, dia sudah menebak di dalam hatinya. Pandangannya tertuju pada Fu Ming dan dua orang lainnya. Dia mengenal ketiga orang ini. Mereka adalah para jenius terkuat dari klan Jinsui, Mata Dewa, dan Meraj Umu. Sebelum Ghost King Ridge dibuka, Samei telah memperkenalkan mereka kepadanya. Saudara bela diri senior Zhuo. Ketiganya mulai membantai para kultifator muda husli tanpa pandang bulu. Sebagian besar anggota klan kita di Ghost King Ridge telah dibunuh oleh mereka. Kata Samei dengan sedih dan marah. Mendengar ini, ekspresi Zhu Wen menjadi tenang, dan dia tidak semarah Samei. Ngomong-ngomong, Zhu Wen bukan salah satu orang husli. Selain itu, dia baru saja bergabung dengan husli belum lama ini. Dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap husli. Mengenai terbunuhnya kultifator muda husli, dia sama sekali tidak merasakan kemarahan atau emosi aneh lainnya. Menurut Zhu Wen, selama Samei baik-baik saja, dia tidak peduli apa yang terjadi pada orang lain. Tentu saja, ketika dia melihat Tuo Seng berubah menjadi patung es, ekspresinya tidak terlihat terlalu baik. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuo Seng, Tuo Seng memperlakukannya dengan tulus, sehingga dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sekarang, ketika dia melihat Tuo Seng dalam keadaan seperti itu, tentu saja dia merasa tidak senang. Lei Ling berusaha mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, Zhu Wen, cepat keluar dari sini. Kamu bukan tandingan mereka bertiga. Sebagian besar orang husli di Ghost King Ridge sudah mati. Sekarang, hanya kamu yang punya harapan untuk lolos dari malapetaka ini. Kalian bersembunyilah, dan ketika waktu satu bulan habis, keluarlah dan laporkan kepada pemimpin klan tentang apa yang terjadi di sini. Lei Ling memuntahkan setegup darah. Mengandalkan tekadnya yang kuat, dia menopang tubuhnya dan berjalan di depan Zhu Wen. Derai-derai. Sekali lagi, gelombang petir kemasan keluar dari tubuh Lei Ling. Namun, guntur ilahi emas yang dilepaskan Lei Ling kali ini jauh lebih lemah daripada yang dia lepaskan sebelumnya. Zhu Wen memandang Lei Ling yang berdiri di depannya dengan ekspresi rumit. Dia orang yang cerdas, dan tentu saja dia tahu bahwa Lei Ling sudah kehabisan akal. Jika Lei Ling terkena serangan Fu Ming lagi, dia akan benar-benar mati. Namun, dia dengan tegas berdiri di depannya untuk memberi waktu baginya untuk melarikan diri. Meskipun Zhu Wen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lei Ling ketika dia menantangnya sebelumnya. Namun, sekarang setelah Lei Ling mengabaikan hidup dan mati demi rakyatnya, Zhu Wen merasa sangat menghormatinya. Lei Ling berani bertanggung jawab atas tindakannya. Dia jauh lebih bertanggung jawab dan jujur daripada Zhong Tuo. Sa Mei juga melangkah maju. Dia tersenyum manis pada Zhu Wen dan berkata, Kakak senior Zhu Wen, aku sangat senang kamu bisa menyelamatkanku di saat-saat terakhir. Namun, apa yang dikatakan oleh kakak senior Lei Ling tidaklah benar. Fu Ming dan dua orang lainnya terlalu kuat. Kakak senior Zhu Wen, sebaiknya kau segera melarikan diri. Jangan sampai mereka menangkapmu. Zhu Wen tersenyum pahit. Dia tidak menyalahkan Samei dan Lei Ling. Lagipula, saat dia dihuseli, dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Mereka berdua tidak tahu seberapa kuat dia. Meskipun Fu Ming dan dua orang lainnya kuat, dapatkah mereka lebih kuat dari inkarnasi Raja Hantu? Zhu Wen hendak mengatakan sesuatu untuk meyakinkan mereka berdua ketika Fu Ming dan dua orang lainnya, yang awalnya agresif, melakukan hal yang sama. Mereka mundur serempak, lalu tanpa berkata apa-apa, mereka segera lari menjauh. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga sungguh menakjubkan. Eh. Sebelum Zhu Wen sempat bereaksi, Fu Ming dan dua orang lainnya telah menghilang. Lei Ling dan Samei, yang telah berencana untuk mati dengan murah hati, bahkan lebih tercengang. Apa-apaan ini yang terjadi? Bukankah Fu Ming dan dua orang lainnya baru saja memukuli mereka sampai mereka menangis memanggil orang tua mereka dan hampir membunuh mereka semua. Mereka sangat mengagumkan. Kenapa dia kabur tanpa bicara? Lagi pula, dia kaburnya cepat sekali. Bukankah ini agak berlebihan? Lei Ling dan Samei tidak bodoh. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhu Wen. Dengan kekuatan Fu Ming dan dua orang lainnya, tentu saja mustahil bagi mereka untuk takut pada mereka berdua. Satu-satunya kemungkinan adalah Fu Ming melarikan diri karena Zhu Wen. Dengan kata lain, mereka bertiga takut pada Zhu Wen. Kakak senior Zhu, mereka tampaknya sangat takut padamu. Ekspresi Samei tampak rumit saat dia berkata kepada Zhu Wen dengan suara rendah. Berbuat salah. Mereka tampaknya sedikit takut padaku. Zhu Wen juga tercengang. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Fu Ming dan dua lainnya setelah memasuki Ghost King Ridge. Mereka bahkan belum pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Mengapa mereka bertiga berlari lebih cepat daripada kelinci ketika mereka melihatnya? Zhu Wen tentu saja tidak menyangka bahwa Fu Ming dan dua orang lainnya melihat pertarungannya dengan inkarnasi Raja Hantu dan berpikir bahwa mereka tidak sebanding dengan Zhu Wen. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk bertarung dengan Zhu Wen. Zhu Wen, apa yang terjadi? Mengapa mereka takut padamu? Lei Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga ingin tahu, kata Zhu Wen tak berdaya. Petik 2, petik 2. Jangan bicarakan ini dulu. Kalian pergi dan selamatkan mereka dulu. Zhu Wen menjadi tenang. Setelah itu, dia berjalan menuju patung S Tuo Seng. Lei Ling dan Same juga bereaksi dan buru-buru berjalan menuju para penyintas yang tersisa. Yang membuat ekspresi mereka jelek adalah meskipun orang-orang yang dibekukan Leng Fei Fei masih memiliki napas, mereka tidak punya cara lain untuk memecahkan S di permukaan patung S. Mereka tidak punya pilihan selain menyelamatkan Bing Yu terlebih dahulu. 4066. Zhu Wen berjalan di depan patung S Tuo Seng. Dia berjalan mengitari patung S itu dan akhirnya berhenti di depan Tuo Seng. Kekuatan elemen S Leng Fei Fei sangat kuat. Para kultifator yang disegel dalam S olehnya akan memiliki daging dan darah yang menyatu dengan S di tubuh mereka. Begitu lapisan S itu hancur dengan paksa, para pembudidaya yang tersegel dalam S itu pasti akan mati. Zhu Wen mengerutkan kening. Metode ini terlalu aneh. Bahkan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Tuo Seng. Senior Zuo, ku rasa kakak senior Tuo Seng dan yang lainnya masih hidup. Jika kita memecahkan lapisan S itu, kita seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Samei berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Tidak, lapisan S itu terkait dengan kehidupan mereka. Jika kita memecahkan lapisan S itu, mereka akan mati. Kata Zhu Wen serius. Samei terkejut dan segera menarik tangannya. Dia bahkan tidak berani menyentuh Tuo Seng. Bukankah itu berarti kita tidak bisa menyelamatkan mereka? Samei terkejut. Saya bisa mencoba. Zhu Wen berkata dengan suara rendah dan berjalan di depan Tuo Seng. Ia menggerakkan sepuluh jarinya dan gumpalan energi ungu emas mengalir keluar dari ujung jarinya. Kemudian, garis-garis rune formasi menyebar ke segala arah dengan Zhu Wen sebagai pusatnya. Rune formasi ini diam-diam mengalir ke dalam patung es. Samei dan Leiling melihat tindakan Zhu Wen dengan gugup. Mereka khawatir jika Zhu Wen gagal, Tuo Seng akan mati. Setelah sekitar 15 menit, Zhu Wen menarik tangan kanannya. Patung es di depannya memancarkan cahaya ungu kemasan. Kemudian, lapisan es di permukaan patung es itu terlepas. Di bawah tatapan gugup Samei, Tuo Seng perlahan membuka matanya. Aku, ada apa? Eh, Junior Zuo, mengapa kamu ada di sini? Tuo Seng awalnya bingung, tetapi kemudian dia melihat Zhu Wen dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Zhu Wen menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Tuo Seng kemudian menyadari bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Zhu Wen. Junior Zuo, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Tuo Seng segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zhu Wen melambaikan tangannya. Dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia memiliki kesan yang baik tentang Tuo Seng. Wajar baginya untuk menyelamatkannya. Junior Zuo, aku punya permintaan padamu. Tiba-tiba, Tuo Seng berlutut di tanah dan bersujud kepada Zhu Wen. Suaranya sangat rendah hati. Apa itu? Zhu Wen terkejut. Dia tidak tahu apa maksud permintaan Tuo Seng agar dia berlutut. Tolong selamatkan adik Liunian. Dia telah diracuni oleh Fu Ming, dan dia tidak waras. Aku tahu Junior Marsial Broter sangat kuat. Mungkin kamu bisa menyelamatkannya. Tuo Seng membungkuk dan memohon dengan suara rendah. Zhu Wen melihat ke arah yang ditunjuk Tuo Seng dan melihat seorang kultifator wanita muda berdiri di sana dengan tatapan kosong di matanya tidak jauh darinya. Zhu Wen berpikir sejenak dan mengangguk. Biar aku lihat. Jika aku bisa menyelesaikannya, aku akan menyelamatkannya. Tuo Seng sangat gembira. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zhu Wen. Setelah Zhu Wen menunjukkan kekuatannya dan menyelamatkan hidupnya, Tuo Seng sepenuhnya menganggap Zhu Wen sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Ekspresi Zhu Wen sedikit berubah ketika dia memeriksa tubuh Li Yunian. Tubuh Li Yunian sepenuhnya diserbu oleh racun yang mematikan. Daging, darah, meridian, dan bahkan jiwanya semuanya diracuni. Sejujurnya, Flatting Time sudah tidak hidup lagi. Ia hanyalah cangkang kosong, boneka yang menunggu untuk dipermainkan oleh tuannya. Li Yunian yang asli sudah lama meninggal. Kakak senior Tuo Seng, jiwanya telah padam dan kekuatan hidupnya telah padam. Dia benar-benar mati. Zhu Wen menghela nafas. Celepuk. Tuo Seng berlutut di tanah seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dia mencengkeram tanah dengan erat dan mulai menangis dengan keras. Aku, aku minta maaf. Junior Li Yunian, aku gagal melindungimu. Ini salahku. Ini semua salahku. Tuo Seng meratap. Suaranya dipenuhi kesedihan dan rasa sakit. Zhu Wen menatap Tuo Seng dalam diam tanpa berkata apa-apa. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan antara Tuo Seng dan Li Yunian, dia tahu bahwa itu bukan hubungan biasa. Lei Ling, Sa Mei, dan Bing Yu yang sudah pulih sebagian, diam-diam menatap Tuo Seng yang menangis. Mereka semua menunjukkan ekspresi simpati. Zhu Wen, bisakah kamu menyelamatkan yang lainnya? Lei Ling tiba-tiba datang ke sisi Zhu Wen dan menunjuk ke patung es lainnya sambil berbicara dengan nada agak tunduk. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki harga diri. Lebih tepatnya, dia sepenuhnya diyakinkan oleh Zhu Wen. Orang ini dapat menakuti Fu Ming dan dua orang lainnya tanpa bergerak sedikitpun, dan menyelamatkan Tuo Seng saat dia bergerak. Baginya, semua ini bisa disebut keajaiban. Namun bagi Zhu Wen, itu tidak layak disebut. Dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh perbedaan besar dalam kemampuan mereka. Oleh karena itu, dia mengesampingkan segala harga diri dan martabatnya, menundukkan kepala dan memohon belas kasihan Zhu Wen, hanya untuk menyelamatkan rekannya. Zhu Wen menatap Lei Ling yang tengah memohon di depannya dengan saksama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mengeluarkan formasi cakram dan mencetak formasi itu untuk menyelamatkan Tuo Seng. Aktifkan formasi pada formasi cakram ini dan kamu akan dapat menghancurkan es di antara mereka. Zhu Wen melemparkan formasi cakram ke Lei Ling. Setelah menerima formasi cakram, Lei Ling mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Setelah itu, Zhu Wen bersiap meninggalkan tempat itu. Senior Zhuo, kamu mau ke mana? Samei memperhatikan gerakan Zhu Wen dan segera bertanya. Aku akan mengejar Fu Ming dan dua lainnya. Zhu Wen menjawab tanpa menoleh ke belakang. Setelah mengetahui bahwa Fu Ming dan dua orang lainnya berani membunuh dengan begitu kejam di Ghost King Ridge, Zhu Wen sudah menduga sesuatu. Ketiga klan besar itu tidak datang dengan niat baik. Kali ini, Husli akan mendapat masalah besar. Fu Ming dan dua orang lainnya adalah jenius terkuat dari tiga klan besar. Bagi tiga klan besar, mereka adalah junior yang sangat penting. Ketiga-tiganya mungkin berguna baginya, jadi bagaimana mungkin ia membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah beberapa saat, sosok Zhu Wen menghilang dari hutan batu. Meskipun Fu Ming dan dua orang lainnya telah menghilang, Zhu Wen telah meninggalkan sebuah trik dalam formasi cakram di tangan Fu Ming. Dia telah meninggalkan auranya pada formasi cakram, sehingga dia bisa mengikutinya dan melacak Fu Ming dan dua orang lainnya. Meskipun Samei benar-benar ingin pergi bersama Zhu Wen, dia juga tahu bahwa kekuatannya terlalu lemah. Jika dia pergi, dia hanya akan menyeret Zhu Wen ke bawah. Saat Samei masih linglung, Leiling sudah menggunakan formasi cakram untuk menyelamatkan sisanya. Adik Samei, apakah kamu ingin bertemu Zhong Tuo? Mengapa saya tidak dapat menemukan patung esnya? Leiling datang ke sisi Samei dan bertanya. Samei menunjuk ke kedalaman hutan batu dan berkata, Zhong Tuo meninggalkan kita dan berlari ke arah itu. Aku tidak tahu apakah Leng Fei Fei berhasil menyusulnya. Berbicara tentang Zhong Tuo, rasa jijik yang tak tersamar tampak di mata Samei. Dia membenci tindakan Zhong Tuo. Dia tidak ingin menyelamatkan Zhong Tuo itu. Leiling terdiam. Jejak ketidakberdayaan dan penghinaan melintas di matanya. Jelas, dia tidak menyukai tindakan Zhong Tuo. Menurutku Zhong Tuo seharusnya melarikan diri. Kita tidak perlu mencarinya. Mari kita cari tempat bersembunyi sampai batas waktu satu bulan berakhir. Setelah Leiling selesai berbicara, dia menepuk bahu Samei dan pergi mengatur agar yang lain mencari tempat bersembunyi. 4067 Di pinggiran Gosking Ridge, di daerah pegunungan, tiga sosok muncul dalam keadaan yang agak memalukan. Mereka terengah-engah dan tampak sangat gelisah. Sambil berlari, mereka sesekali menoleh ke belakang, seolah-olah takut ada yang mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka bertiga berhenti di sebuah celah di bawah sebuah batu hitam besar. Mereka memasang formasi penyembunyian di luar celah tersebut dan sepenuhnya menyembunyikan aura mereka. Berengsek, aku tidak percaya kita bertemu orang ini. Sungguh malang. Fu Ming meninju dinding batu di sampingnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat dia berbicara dengan enggan. Ketiga orang itu adalah Fu Ming, Jian Wu Qing, dan Leng Fei Fei. Setelah melarikan diri, mereka berlari sekencang-kencangnya, seolah-olah mereka takut Zua Wen akan mengejar dan membunuh mereka. Jian Wu Qing dan Leng Fei Fei juga masih merasakan ketakutan. Wajah mereka penuh dengan senyum pahit. Saya mendengar mereka memanggilnya Zua Wen. Pernahkah kau mendengar nama orang ini? Leng Fei Fei bertanya sambil tersenyum pahit. Fu Ming dan Jian Wu Qing saling memandang dan menggelengkan kepala. Nama Zua Wen terlalu asing bagi mereka. Mereka sama sekali belum pernah mendengarnya. Orang ini dapat dengan mudah menyingkirkan inkarnasi Raja Hantu. Itu berarti dia pasti memiliki kekuatan transformasi bintang kuno. Dan dari penampilannya, dia tidak tua. Dia juga generasi muda Husli. Tetapi orang ini tidak menampakkan dirinya. Bahkan kita belum pernah mendengar tentangnya. Apakah menurutmu Zua Wen ini adalah kartu truf Husli? Jian Wu Qing tiba-tiba berkata. Kata-kata Wu Qing masuk akal. Aku bertanya-tanya mengapa Husli membuka Ghost King Ridge untuk kita dengan mudah. Ternyata dia masih memiliki kartu truf seperti itu. Leng Fei Fei setuju. Fu Ming sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak mau, dia tahu jarak antara dirinya dan Zua Wen. Tidak peduli seberapa berani dia, dia tidak akan berani melawan Zua Wen secara langsung. Waktunya hampir sebulan. Misi kita untuk memasuki Ghost King Ridge telah selesai. Meskipun sangat disayangkan kita tidak dapat memusnahkan generasi muda Husli. Tetapi sekarang, kita hanya bisa bersembunyi sampai waktunya habis. Fu Ming membuat saran ini dengan ekspresi serius. Meskipun dia sombong, dia tetap tahu batas kemampuannya. Dia tahu bahwa jika dia berhadapan langsung dengan Zua Wen sekarang, itu akan seperti memukul batu dengan telur. Leng Fei Fei dan Swat Rutles menganggupkan kepala mereka berulang kali. Setelah menyaksikan pertempuran antara Raja Hantu dan Zua Wen, mereka telah kehilangan semangat juang mereka terhadap Zua Wen. Wah! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat dari luar celah itu. Setelah itu, seluruh batu hitam besar itu bergetar hebat. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari puncak gunung seperti hujan. Ekspresi Fu Ming dan dua orang lainnya berubah drastis. Sebelum mereka sempat bereaksi, susunan penyembunyian yang mereka pasang di luar celah itu sudah hancur berantakan. Lalu, mereka melihat sesosok tubuh ramping berjalan perlahan menuju celah tempat mereka berada. Terutama ketika mereka melihat wajah asli sosok tersebut, mereka semua menarik napas dingin, kemudian mereka semua menampakkan ketakutan yang teramat sangat. Kamu, bagaimana kamu menemukan kami? Mata indah Leng Fei-Fei menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara tajam. Walaupun Suat Ruthless dan Fu Ming tidak berbicara, dari ekspresi serius di wajah mereka terlihat betapa berat hati mereka. Apakah kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah mengambil barang-barangku? Zua Wen mencibir. Barang-barangmu, mungkinkah Anda berbicara tentang cakram arrai itu? Fu Ming tidak bodoh. Dia langsung teringat pada piringan arrai yang diperolehnya dari Samei. Ia tidak menyangka Zua Wen begitu licik dan benar-benar merusak cakram arrai. Namun, hal ini membuat Fu Ming dan dua orang lainnya semakin takut pada Zua Wen. Orang ini terlalu teliti dan sangat kuat. Mereka bahkan kurang percaya diri terhadap Zua Wen. Fu Ming, kejam, apa yang harus kita lakukan? Leng Fei Fei memiliki ketenangan yang paling lemah di antara ketiganya. Tubuhnya yang halus bergetar saat dia bertanya kepada Fu Ming dan Suat Ruthless dengan suara gemetar. Orang ini sudah menghalangi jalan mundur kita. Mustahil bagi kita untuk mundur meskipun kita mau. Sekarang, satu-satunya jalan keluar kita adalah bertempur sampai mati. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mata Fu Ming berkedip dengan kilatan tajam saat dia mengingatkan Leng Fei Fei dan Suat Ruthless dengan sungguh-sungguh. Leng Fei Fei dan Suat Ruthless juga menjadi tenang. Apa yang dikatakan Fu Ming bukan tanpa alasan. Sekarang, satu-satunya hal yang ada di depan mereka adalah bertarung sampai mati. Zua Wen terdiam melihat reaksi ekstrim ketiga orang itu dan merasa semakin bingung. Jelas itu adalah pertama kalinya mereka bertemu, tetapi mereka bertiga tampaknya sudah mengenalnya sejak lama dan mengetahui latar belakangnya. Itulah sebabnya mereka begitu takut padanya. Apakah kalian bertiga pernah melihatku sebelumnya? Zua Wen bersandar santai di dinding batu. Sambil berbicara, dia membentuk segel. Pola susunan melonjak keluar dan menyebar dengan rapat, langsung menyelimuti seluruh batu hitam. Fu Ming dan dua orang lainnya secara alami merasakan fluktuasi pola susunan tersebut. Ekspresi mereka berubah drastis, tetapi mereka tidak berani bergerak. Mereka tahu bahwa begitu mereka bergerak, Zua Wen pasti akan menyerang. Ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Berbicara. Melihat mereka bertiga ragu-ragu, tatapan Zua Wen berubah dingin. Dia tiba-tiba berteriak, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Lakukan. Fu Ming berteriak dingin dan menyerang lebih dulu. Gelombang kabut hitam keungguan menyapu seperti ombak. Pedang kejam dan lengfei-fei sangat pendiam. Saat Fu Ming menyerang, mereka bergabung dan menyerbu dari kedua sisi. Satu di kiri dan satu di kanan, mengepung Zua Wen di tengah. Fu Ming adalah orang pertama yang muncul di hadapan Zua Wen. Dia pandai menggunakan racun. Kabut hitam keungguan yang menyelimutinya dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan racun yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, saat Fu Ming tiba di depan Zua Wen, dia juga melepaskan Gatvin miliknya sendiri, cacing hitam bersayap enam. Zua Wen berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Dalam sekejap mata, kabut beracun berwarna hitam keungguan menyapu dan menyelimuti Zua Wen. Melihat pemandangan ini, bibir Fu Ming melengkung membentuk senyum sinis. He he. Saat kau bertarung dengan Raja Hantu, aku melihat betapa kuatnya dirimu. Kupikir kau sangat kuat. Sekarang tampaknya aku melebih-lebihkanmu. Bahkan seorang ahli transformasi bintang kuno tidak akan berani melawan racunku begitu saja. Dan menurutmu kamu siapa? Beraninya kau bersentuhan dengan kabut beracunku. Kau pasti kalah. Fu Ming tertawa terbahak-bahak. Saat kabut beracun menyelimuti Zua Wen, dia tahu bahwa dia telah menang. Dia tahu betul betapa mengerikan kabut beracunnya. Begitu dia diracuni, tidak peduli seberapa kuat Zua Wen ini, dia tidak akan sebanding dengannya. Fu Ming, yang sudah benar-benar rileks, melayang di atas kabut beracun. Kehendak ilahinya mengendalikan cacing hitam bersayap enam untuk memasuki kabut hitam. Ia ingin cacing hitam bersayap enam membunuh Zua Wen dalam kabut beracun dan kemudian secara pribadi membawakan mayatnya kepadanya. Tiba-tiba, cahaya pedang berwarna ungu kemasan muncul dari kedalaman kabut beracun. Kemudian, kabut beracun yang telah menyebar sejauh beberapa mil menghilang. Tubuh Fu Ming bergetar hebat dan dia memuntahkan darah. Matanya dipenuhi rasa takut karena pada saat itu, dia merasakan bahwa Godfine-nya telah terbunuh oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Dan dia juga mengalami serangan balik dari kekuatan ini, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah mengalami pukulan yang berat. 4068 Orang ini Pupil mata Fu Ming mengecil seperti jarum ketika dia menatap sosok yang berjalan mendekat dengan rasa tidak percaya. Kabut racun yang paling dibanggakannya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zua Wen. Bahkan Godfine-nya pun terbunuh dengan mudah olehnya. Jian Wuking dan Leng Fei-fei bahkan lebih terkejut. Fu Ming adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Mereka telah menggunakan segala cara, tetapi dengan mudah dihancurkan olehnya. Mereka bukan orang bodoh. Tentu saja, mereka menyadari bahwa ada jurang pemisah yang sangat lebar antara Fu Ming dan Zua Wen. Dan mereka bahkan lebih lemah dari Fu Ming. Bisakah mereka benar-benar melawan Zua Wen? Sementara mereka bertiga linglung, Zua Wen bergerak. Zua Wen melangkah maju, dan seluruh tubuhnya melesat seperti sambaran petir. Pedang Dewa Ungu Emas di tangannya menyemburkan cahaya pedang Ungu Emas yang menyala-nyala. Pada saat Fu Ming bereaksi, Zua Wen sudah muncul di depan Fu Ming dan menyerang dengan tangan kanannya. Cahaya pedang Ungu Emas menembus langit dan menebas ke arah dada Fu Ming. Fu Ming merasakan ancaman kematian. Dia berteriak dan segera membakar esensi darahnya, mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangannya. Percikan. Saat keduanya bertabrakan, pertahanan Fu Ming runtuh. Cahaya pedang tidak melemah dan memotong tangan Fu Ming. Darah berceceran di mana-mana dan Fu Ming terus mundur sambil berteriak ngeri. Terlalu lemah. Zua Wen tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menatap Fu Ming yang menyedihkan dengan ekspresi tenang. Fu Ming nyaris tidak bisa menenangkan diri. Ketika mendengar kata-kata Zua Wen, matanya dipenuhi rasa malu. Jian Wuking dan Leng Fei Fei sudah pucat karena ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan Zua Wen sekali lagi berada di luar dugaan mereka. Fu Ming terluka parah dalam satu gerakan. Mereka akan lebih buruk jika menghadapi Zua Wen. Kalian semua lemah sekali. Apa kalian masih mau bertarung? Zua Wen mendarat di tanah dan berkata tanpa minat. Kekuatannya telah lama melampaui Gad Vinceng. Dia tidak tertarik bertarung dengan Fu Ming dan dua lainnya. Kalau saja mereka bertiga tidak masih berharga, dia pasti sudah membunuh mereka dengan pedangnya. Fu Ming dan dua orang lainnya terdiam. Mereka menundukkan kepala dan tidak mengatakan sepatah katapun. Bertarung. Bagaimana mereka bisa bertarung? Perbedaan kekuatannya sangat besar. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tidak ada gunanya. Apa yang kamu inginkan? Fu Kiong mendarat di samping Jian Wuking dan Leng Fei Fei, memandang Zua Wen dengan waspada. Dia orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Zua Wen hanya melukainya tetapi tidak membunuhnya. Pasti ada tujuan di balik itu. Zua Wen tersenyum dan berkata, Saya suka berurusan dengan orang pintar. Katakan padaku, apa tujuanmu memasuki kedalaman Ghost King Ridge? Ekspresi Fu Ming sedikit berubah. Dia ragu-ragu tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Leng Fei Fei dan Jian Wuking juga tetap diam. Tujuan mereka memasuki Ghost King Ridge adalah rahasia utama ketiga klan. Jika rahasia tersebut bocor, mereka tidak akan dapat bertahan hidup ketika kembali ke klan masing-masing. Jika kau tidak bicara, maka matilah. Mata Zua Wen tajam. Dia samar-samar bisa menebak bahwa tujuan ketiga orang ini memasuki Ghost King Ridge adalah untuk menargetkan Huxley. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Huxley, dia lebih takut terhadap ketiga klan tersebut. Jelas, ancaman Zua Wen tidak banyak berpengaruh. Fu Ming dan dua orang lainnya masih menggertakkan gigi dan menolak untuk mengatakan apapun. Karena kamu tidak mau bicara, tentu saja aku punya cara lain untuk mengetahuinya. Kilatan tajam muncul di mata Zua Wen saat dia mengulurkan tangan kanannya. Sebelum Fu Ming sempat bereaksi, kepalanya dicengkram Zua Wen dan dipegang di tangannya. A apa yang sedang kamu lakukan? Fu Ming ketakutan. Dia menyadari apa yang akan dilakukan Zua Wen padanya. Pencarian jiwa. Zua Wen mengucapkan dua kata ini dengan dingin. Semangat yang kuat melonjak keluar dari dahinya dan memasuki kedalaman kepala Fu Ming melalui telapak tangannya. Fu Ming bagaikan seekor ikan yang mendarat di daratan. Ia berjuang keras, tubuhnya bergoyang, ingin melepaskan diri dari kendali Zua Wen. Efek samping dari pencarian jiwa terlalu besar. Begitu jiwanya digeledah, jiwanya pasti akan terluka parah. Jika ringan, jiwanya akan rusak. Jika berat, dia akan menjadi orang bodoh. Akanku ceritakan semuanya padamu. Jangan ganggu jiwaku lagi. Fu Ming berteriak ngeri. Dia memilih untuk menyerah. Namun, Zua Wen bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia masih memegang kepala Fu Ming dan meningkatkan kecepatannya dalam menyerang jiwa Fu Ming. Ketika Jian Wuking dan Leng Fei-Fei melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi dingin. Menyerang. Jika rahasia segel raja hantu bocor, kita tidak akan bisa hidup. Jian Wuking adalah orang pertama yang menyerang. Menarik keluar pedang suci di punggungnya, dia menyerang Zua Wen seperti sambaran petir yang tajam. Leng Fei-Fei juga memahami logika di baliknya. Meskipun dia takut pada Zua Wen, akal sehatnya mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain menyerang sekarang. Harus dikatakan bahwa waktu Jian Wuking dan Leng Fei-Fei sangat akurat. Selama proses pencarian jiwa, sang kultifator harus benar-benar fokus dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika mereka melihat Zua Wen tidak bergerak, kedua wanita itu merasa lega dan sangat gembira. Kali ini, mereka mungkin benar-benar dapat membunuh Zua Wen, ancaman besar ini. Akan tetapi, mereka tidak melihat kilatan licik di mata Zua Wen saat ia mencari jiwanya. Wuih! Swosh! Dua suara membelah udara. Jian Wuking dan Leng Fei-Fei muncul di kedua sisi Zua Wen dan menggunakan jurus pembunuh terkuat mereka. Tepat saat gerakan mematikan mereka hendak mendarat pada Zua Wen, pola formasi yang kuat muncul di sekelilingnya. Pola formasi itu sekuat badai dan menghancurkan gerakan mematikan keduanya. Pola formasi itu terbagi menjadi dua dan meledak ke arah dua wanita itu dengan kecepatan kilat. Jian Wuking dan Leng Fei-Fei jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi dan dikejutkan oleh kedua pola formasi tersebut. Seolah-olah terkena pukulan keras, kedua wanita itu memuntahkan darah dan jatuh dari udara, tidak dapat bergerak. Zua Wen mendengus dingin dan mengabaikan kedua wanita itu, terus mencari jiwa Fuming. Satu-satunya harapan Fuming pun hancur. Ia menyerah sepenuhnya dan tidak lagi melawan. Kurangnya perlawanan membuat Zua Wen dapat melakukan pencarian jati dirinya dengan lebih lancar. Sekitar empat jam kemudian, Zua Wen melepaskan Fuming dan Fuming pun terjatuh lemah ke tanah, mulutnya berbusa dengan senyuman konyol di wajahnya. Efek samping dari pencarian jiwa muncul. Pikiran Fuming rusak dan ia menjadi idiot dengan kecerdasan rendah. Ekspresi Zua Wen serius. Setelah menyelidiki jiwa Fuming, dia akhirnya tahu mengapa Fuming datang ke Ghost King Ridge dan rahasia dari tiga klan besar. Seperti yang diharapkan, ketiga klan besar itu bergabung untuk menyerang Huxley dengan motif tersembunyi. Mereka sebenarnya ingin menghancurkan Huxley. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dari ingatan Fuming, dia tahu bahwa pelindung tiga wilayah besar juga akan bertindak. Dia tahu bahwa masalah ini serius. Jika rencana tiga klan besar itu terlaksana, Huxley tidak akan bisa lolos dari nasib pemusnahan. Pelindung dari tiga domain besar setara dengan tiga ahli dari alam bebas yang agung. Jajaran seperti itu terlalu mengerikan dan cukup untuk menghancurkan klan biasa manapun. Yang membuat ekspresi Zua Wen semakin jelek adalah tujuan sebenarnya Fuming dan yang lainnya memasuki Ghost King Ridge adalah untuk memahami Ghost King Feng. Dan begitu segel Raja Hantu rusak, Zua Wen tahu bahwa hal pertama yang akan dilakukan Raja Hantu adalah melunasi hutangnya kepadanya. Aku harus pergi ke tempat di mana Raja Hantu disegel dan menghentikannya dari merusak segelnya. 4069 Di kedalaman Ghost King Ridge, tempat segel Ghost King berada di Rawa, kabut hitam mengepul dan suram. Semburan lolongan aneh terus-menerus terdengar dari Rawa, dan suaranya sangat mengerikan. Sosok itu dengan cepat menyapu dan mendarat di luar Rawa. Aura suram yang sangat kuat. Zua Wen berdiri di luar Rawa, menatap dingin ke Rawa yang diselimuti kabut hitam yang menakutkan, dan wajahnya sangat serius. Kabut hitam mengepul, menampakkan wajah-wajah ganas, seakan hendak melahap seseorang. Saya harap belum terlambat. Zua Wen sangat khawatir, dan terjun ke Rawa kabut hitam. Tiba-tiba, kekuatan kabut hitam yang tak terbatas muncul dari kabut hitam. Seperti tangan raksasa takasat mata yang mencengkram Zua Wen dari segala arah. Sepertinya ingin mencabik-cabik Zua Wen. Zua Wen mendengus dingin sementara energi ilahi berwarna ungu kemasan menyeruak keluar dari celah-celah tubuhnya bagaikan kabut, dan berubah menjadi penghalang pelindung yang keras bagaikan besi yang sepenuhnya menghalangi kabut hitam yang menyeruak dari sekelilingnya. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, ia melesat dengan dahsyat dan menyerbu ke kedalaman Rawa. Manusia, beraninya kau membobol segelku. Jangan berpikir kau sebanding dengan tubuh asliku hanya karena kau telah menghancurkan dopelgangerku. Hari ini, kau ditakdirkan untuk mati di sini. Di kedalaman Rawa, suara agung raja hantu bergema, memekakan telinga seperti lonceng besar. Begitu suara itu berakhir, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terus mengembun, berubah menjadi bayangan raja hantu yang besar. Hantu raja hantu ini menggemparkan dunia, dan momentumnya sangat agung. Saat ia meninju, langit tampak akan runtuh. Di depan hantu raja hantu, Ki pedang berwarna ungu emas yang mengerikan melonjak. Pedang Ki melintasi puluhan ribu mil, dan kekuatannya mengerikan, menebas hantu raja hantu. Tiba-tiba, Rawa itu meledak dengan riak-riak energi yang mengerikan, dan pedang Ki yang mengerikan serta hantu raja hantu terjerat satu sama lain. Pedang Ki dan hantu Ki terus-menerus bertabrakan, dan dua riak energi besar menyapu ke segala arah seperti gelombang. Dan riak energi ini menjadi semakin menakutkan, dan jangkauannya menjadi semakin besar. Seluruh Ghost King Ridge bergetar hebat karena tabrakan antara keduanya. Roh-roh jahat, hantu, dan praktisi yang selamat semuanya menggigil seperti burung yang ketakutan. Pertarungan itu berlangsung selama tiga hari tiga malam. Benturan antara pedang Ki dan hantu Ki memang dahsyat, dan wilayahnya meliputi hampir sepertiga dari Ghost King Ridge. Zuowen sangat terkejut. Hantu raja hantu jauh lebih kuat daripada inkarnasi raja hantu. Dan seiring berjalannya waktu, raja hantu menjadi semakin kuat. Keduanya pada awalnya berimbang, tetapi seiring meningkatnya kekuatan raja hantu, situasi berangsur-angsur beralih ke pihak raja hantu. Zuowen sepenuhnya ditekan oleh raja hantu, hampir jatuh ke dalam keadaan pasif. Poci Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari kabut hitam dalam keadaan menyedihkan, nyaris mendarat di tanah. Pedang ungu emas di tangannya tertancap di tanah. Kabut hitam itu kembali mengembun dan berubah menjadi bayangan raja hantu. Mata merahnya menatap ke arah Zuowen. Manusia, raja ini akan segera bebas, dan kau akan menjadi korban hidup pertama setelah raja ini bebas. Dengan itu, bayangan raja hantu melangkah ke arah Zuowen. Tinjunya yang besar, seperti gunung yang jatuh dari langit, menghantam tubuh Zuowen. Tatapan mata Zuowen dingin, dan dia tidak berani menahan diri lagi. Dia melepaskan dewa iblisnya. Di kekosongan di belakang Zuowen, sebuah pohon ilahi berwarna ungu besar muncul. Pohon ilahi ini begitu tinggi hingga menutupi langit dan bumi, menghalangi jalan Zuowen. Ledakan Tinju raja hantu menghantam pohon ilahi berwarna ungu dengan keras, kemudian meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala. Anehnya, pohon ilahi ungu tidak bergerak sama sekali, tetapi bayangan raja hantu terus mundur. Pada saat yang sama, buah-buah ungu ajaib di pohon dewa ungu yang subur itu retak, dan para dewa iblis dengan tiga kepala dan enam lengan menyerbu keluar dan menyerbu ke arah hantu raja hantu yang mundur. Enyahlah. Raja hantu itu marah besar. Ia melambaikan tangannya, dan banyak dewa iblis terlempar. Beberapa dewa iblis bahkan hancur berkeping-keping. Namun, jumlah dewa dan iblis terlalu banyak. Mereka menyerbu ke depan seperti gelombang pasang, mengepung bayangan raja hantu dengan sangat rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa lolos. Zuowen melihat dengan cemas. Kekuatan raja hantu terus meningkat. Dia tahu bahwa inilah alasan mengapa segel raja hantu terus-menerus rusak. Dengan kemahiran Zuowen dalam Ar-Rai-Dao, jika dia menyerbu ke Inti Rawa sejak awal dan menggunakan segel Ar-Rai-Dao, dia mungkin bisa menutupi celah pada segel itu. Namun, raja hantu sangat cerdik. Begitu Zuowen memasuki kabut hitam, kabut hitam itu menyerang untuk mencegat Zuowen. Begitu saja, Zuowen tidak dapat memasuki Inti Rawa. Kekuatan raja hantu juga terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, Zuowen kehilangan kesempatan terbaik untuk memasuki Inti Rawa. Zuowen mendesah pelan. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa ganasnya dia menyerang sekarang, itu tidak akan berguna. Dia tidak bisa lagi menghentikan raja hantu dari menghancurkan segel. Saya harus meninggalkan Husli secepatnya. Zuowen bergumam pelan. Dia tidak tinggal lama di Rawa. Setelah memanggil kembali dewa iblisnya, dia terbang menjauh. Tidak lama setelah Zuowen pergi, hantu raja hantu akhirnya menghabisi semua dewa iblis dengan tiga kepala dan enam lengan. Dia menatap muram ke arah kepergian Zuowen. Raja ini meremehkan manusia ini. Aku benar-benar tidak menyangka dewa iblisnya begitu aneh dan kuat. Raja hantu mendesah. Namun, raja ini tidak jauh dari melarikan diri. Ketika tubuh utama raja ini benar-benar keluar, aku pasti akan membiarkan anak ini mati tanpa tempat pemakaman. Mata raja hantu dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, suaranya perlahan-lahan menghilang saat dia mulai fokus untuk menghancurkan segel. Setelah Zuowen meninggalkan Rawa, ia mengirim pesan kepada Samei. Setelah menerima lokasi spesifik mereka, ia menggunakan teknik gerakannya untuk bergegas menuju tempat Samei dan yang lainnya berada. Setelah beberapa saat, Zuowen berhenti di luar sebuah gua terpencil di pinggiran Ghost King Ridge. Melihat lokasi gua itu, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Gua ini adalah yang terjauh dari raja raja hantu. Keributan di rawa raja hantu sama sekali tidak memengaruhi tempat ini. Senior Zuo, kamu akhirnya kembali. Samei sudah menerima berita itu dan meninggalkan gua lebih awal. Melihat Zuowen kembali, dia buru-buru menyambutnya. Lei Ling, Tuo Seng, Bing Yu dan beberapa penyintas husli lainnya diam-diam mengikuti di belakang Samei. Pandangan mereka tertuju pada Zuowen, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Mereka tahu betul bahwa jika Zuowen tidak membantu mereka, mereka tidak akan hidup. Zuowen tersenyum tipis, tetapi matanya berkilat ragu-ragu. Dia ragu-ragu apakah akan memberitahu mereka tentang raja hantu atau tidak. Junior Zuo, apakah kamu sudah menyusul Fuming? Tuo Seng tiba-tiba melangkah maju, matanya merah saat dia bertanya. Zuowen menatap Tuo Seng dalam-dalam dan mengangguk. Aku sudah menyusul mereka. Apa hasilnya? Tanya Tuo Seng penuh semangat. Zuowen melambaikan lengan bajunya, dan sesosok tubuh terjatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Mata Tuo Seng memerah saat melihatnya. 4.070 Fu Ming Ketika orang banyak melihat Fu Ming, mereka terkejut dan mundur beberapa langkah. Itu bukan salah mereka. Mereka telah ditempatkan dalam posisi yang sulit oleh Fu Ming sehingga mereka hampir mati di tangannya. Namun, mereka segera menyadari bahwa Fu Ming sangat aneh. Dia hanya berdiri di sana dan tersenyum bodoh, air liur menetes dari mulutnya. Dia tidak terlihat seperti jenius terkuat dari klan Jin Sui. Dia lebih terlihat seperti orang bodoh yang hanya tahu cara tersenyum bodoh. Jangan khawatir, semuanya. Aku telah menggeledah jiwa Fu Ming dengan paksa. Dia tidak akan menjadi ancaman bagi kalian. Zuowen berkata lirih sambil menatap Tuo Seng dengan heran. Ketika Fu Ming muncul, Tuo Seng tidak mundur. Dia hanya menatap Fu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka merasa lega. Rasa hormat mereka terhadap Zuowen pun tumbuh. Fu Ming adalah elit yang sangat menakutkan, tetapi ia dengan mudah ditangkap oleh Zuowen. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya Zuowen. Adik Zuow, Fu Ming ini. Bisakah kau biarkan aku menghadapinya? Tiba-tiba, Tuo Seng berlutut di depan Zuowen dan bersujud kepada Zuowen. Suaranya penuh dengan permohonan. Kakak senior Zuow, kakak senior Tuo Seng selalu memiliki perasaan yang kuat terhadap kakak senior Liunian. Tapi Fu Ming membunuh kakak senior Liunian. Saat Zuowen ragu-ragu, suara samei terngiang di benak Zuowen. Kalau begitu, aku serahkan dia padamu. Zuowen menganggup dan membantu Tuo Seng berdiri. Awalnya, dia berencana menangkap Fu Ming dan dua orang lainnya agar ketiga leluhur merasa ragu. Namun, Fu Ming sudah bodoh dan tidak berharga. Jadi, Zuowen tidak perlu menjaga Fu Ming tetap hidup. Terima kasih. Saudara muda Zuo, Tuo Seng tidak akan pernah melupakan kebaikanmu hari ini. Tuo Seng membungkuk hormat kepada Zuowen. Ia kemudian berdiri dan menarik Fu Ming, yang masih tersenyum bodoh, ke dalam hutan di belakang gunung. Tak lama kemudian, orang banyak mendengar serangkaian teriakan melengking. Ceritan yang mengerikan itu terus berlanjut hingga waktu yang lama. Keesokan harinya, Tuo Seng kembali dari belakang gunung di bawah tatapan ketakutan semua orang dan duduk di sudut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zuowen duduk di bagian terdalam gua, yang juga merupakan tempat terbaik. Orang-orang lainnya diam-diam menjauhkan diri darinya untuk menunjukkan posisi Zuowen di antara kerumunan. Pada akhirnya, Zuowen tidak memberitahu orang banyak tentang rahasia segel raja hantu dan tiga klan. Rahasia ini sangat penting. Ia tahu bahwa jika ia mengungkapkannya sekarang, itu pasti akan menimbulkan kekacauan di antara orang-orang, dan akibatnya tidak dapat diduga. Dia berencana untuk mengungkapkan rahasia ini kepada semua orang setelah meninggalkan Ghost Kingrich. Kemudian, dia dapat memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan klan Huksu. Lagipula, klan Huksu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Masih ada tiga hari lagi sebelum kita meninggalkan Ghost Kingrich. Tiga hari ini sudah cukup bagiku untuk menyempurnakan energi inkarnasi Raja Hantu. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Dia membalikkan tangan kanannya dan kristal hitam yang tidak beraturan muncul di telapak tangannya. Itu adalah kristal energi dari inkarnasi Raja Hantu. Selama periode ini, dia telah menyerap energi di dalamnya. Ditambah dengan energi yang kaya di Ghost King's Rich, kultivasinya meningkat pesat. Itu cukup untuk mencapai level ribuan kali lipat dari dunia luar. Dia punya firasat bahwa setelah memurnikan kristal, dia akan berhasil lagi. Jika aku maju ke transformasi bintang kuno, aku akan mengalahkan semua penggarap bintang kuno. Mata Zuowen berbinar. Transformasi Iblis Surgawi miliknya sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Maju ke transformasi bintang kuno hanya akan lebih mengerikan. Tidak ada seorang pun di transformasi bintang kuno yang dapat menandinginya. Kuharap Raja Hantu tidak merusak segelnya secepat ini. Zuowen berpikir dalam hati dan mulai berkonsentrasi memurnikan kristal. Kultivasi Zuowen menimbulkan kegaduhan besar. Energi yang dipancarkan oleh kristal hitam di tangannya terlalu murni. Jauh lebih murni daripada energi di Ghost King's Rich. Di dalam gua, Lei Ling dan yang lainnya terkejut oleh keributan yang disebabkan oleh kultivasi Zuowen. Mereka melihat pemandangan itu dengan bingung. Bahkan ada sedikit keserakahan di mata mereka. Namun, mereka tidak punya nyali untuk merebutnya. Ini karena pemuda di hadapan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Waktu terus berlalu. Pada pagi hari ketiga, seberkas cahaya melesat ke Ghost King's Rich, yang diselimuti kabut hitam sepanjang tahun. Semua orang di dalam gua tampaknya merasakannya. Mereka berlari keluar dengan gembira dan melihat ke langit. Kabut hitam di langit bergejolak, dan retakan samar muncul. Seberkas cahaya kemasan bersinar turun dari kedalaman awan. Pada saat yang sama, jantung semua orang berdebar-debar. Sudah hampir sebulan. Ini adalah fluktuasi teleportasi. Kita akan segera diteleportasi, kata Leiling dengan penuh semangat. Sa Mei, Bing Yu, dan yang lainnya juga gembira. Mereka akhirnya berhasil melewati bulan ini dan bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa kabut hitam di Ghost King's Rich hari ini jauh lebih tebal dari biasanya. Hampir seluruh area tertutup kabut hitam. Terlebih lagi, mereka tidak melihat bahwa di kedalaman kabut hitam, sepasang mata merah perlahan-lahan menyala dan menatap mereka dengan rakus. Beberapa dari mereka tidak bersemangat lama-lama. Sinar cahaya di langit terhalang oleh kabut hitam yang aneh. Fluktuasi teleportasi yang dirasakan semua orang menghilang. Lingkungan sekitar kembali menjadi gelap. Apa yang telah terjadi? Mengapa cahaya teleportasi terhalang? Hari ini adalah hari terakhir batas waktu. Kita harus diteleportasi sekarang. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Petik 2 Petik 2 Lei Ling dan yang lainnya masih panik. Mereka bingung. Lihat, ada banyak sekali hantu. Tiba-tiba Bing Yu memanggil iblis ilahi dan mengingatkan mereka dengan keras. Samei, Tuo Seng, dan Lei Ling kemudian menyadari bahwa kabut hitam di sekitarnya sedang bergulir. Di dalam kabut hitam itu, sosok-sosok hantu bergerak samar-samar dan mendekati mereka. Bagaimana ini mungkin? Hantu hanya dapat dilihat di kedalaman Ghost King's Reach. Kita jelas berada di area terluar. Mengapa kita melihat hantu? Dan hantu-hantu seperti ini jumlahnya terlalu banyak. Pupil mata Lei Ling mengecil hingga seukuran jarum. Dia juga memanggil iblis ilahinya dan berkata dengan tidak percaya. Samei dan Tuo Seng tidak berbicara. Setelah memanggil iblis ilahi mereka, mereka melihat sekeliling dengan serius. Ledakan, 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 seluruh Ghost King's Reach bergetar hebat. Kemudian, keretakan muncul di tanah dan aliran lava menyembur keluar dari kedalaman tanah. Ada sesuatu yang mendekati kita. Dan itu besar sekali. Mata Lei Ling memancarkan kilatan cahaya kemasan. Ia melihat ke kedalaman Ghost King's Reach. Di sana, ia melihat sosok besar berlari ke arah mereka. Yang membuat Lei Ling semakin tercengang adalah aura yang dipancarkan sosok raksasa ini sungguh mengerikan. Terutama ketika dia melihat sosok samar itu, dia merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia segera menarik teknik mata dan tidak berani melihat lagi. Senior Lei Ling, apa yang terjadi? Samei bertanya dengan cemas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.